Selamat malam, saya Pak Wulah ya, kita bahas tentang match ya, minggu malam hingga minggu dini hari tadi, yang pertama ada Luton melawan Liverpool, ya dimana Liverpool di pertandingan tadi mereka tampil dengan squad terbaiknya, cuman ketika ketemu Luton, tim yang bermain lebih bertahan, betul-betul Luton ini gak bertahan juga mainnya ya, mereka sekali luar menyerang cuman karena kapasitas pemainnya pas-pasan, jadi ya banyak ngawurnya. Ada tiga propensi depan, ya untuk Liverpool sebetulnya dapat pulangnya cuman ya, namanya Mutesi, Dicatro juga, di depan gawang, tinggal tendang syuting ke gawangnya nih kan bisa, dan Liverpool gue bilang ini kerugian yang besar ya, apalagi mereka sebelumnya punya kans untuk menyalip Arsenal, karena Arsenal kalah, cuman sekarang mereka gagal. Untuk selanjutnya ada Fiorentina ketemu Juventus, ya Juventus agriwin gesakiat ketemu Fiorentina, sekarang mereka bisa memanfaatkan momentum ketika Milan mulai gak drop, dan sekarang mereka salah satu tim yang berpuang untuk menyalip Inter ya, sekarang mereka tinggal bersaing lah, itu berdua. Lalu dari Madrid ketemu Rayo, nah ini dia Padres ini, gak drop ya di pertandingan tadi ketika mereka ketemu Rayo, gak punya striker, yang terjadi. Terlalu ngandelin Bellicamp, dimana Bellicamp pun gue bilang ya, dia juga seorang golgetter, jadi di pertandingan tadi terlihat banget, ya bila lu punya striker, lu bisa lebih berpenuh oportunis, tapi yang terjadi adalah, ya lu gak punya striker kelas dunia, posnya lu gak keliatan, Fi ini lebih banyak ke input daripada mainnya, dan gue bilang ya, sekarang Madrid di posisi kedua, dan ini agak kejutan dimana Girona justru yang di posisi pertama, Girona ini ya, gue bilang tim kuda hitam lah, dari Spanyol yang gue bilang ya, akan turun juga, oke?